Halo guys, selamat datang di channel Sapi Darkman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di-like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Stumble Guys lagi ya. Dan guys, pada video kali ini, Bang Sapi udah siapin lagi segudang video TikTok yang keren-keren banget. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya. Oke guys, kita mulai aja ke video. Video pertama guys, Bombardment yang baca... Waduh, jangan dibaca guys. Nah, intinya ini adalah map Bombardment tapi versi Minecraft. Wow, guys, ini sih... Wow, keren banget ya. Kalau dibilang mirip ya, bentuknya mirip sih ya. Cuman ya, nggak 100% mirip guys. Tapi ya, ini kan biasanya ada kapal gitu ya. Ada kapal yang muter. Kalau ini diganti pakai monster di Minecraft gitu guys. Cuman Bang Sapi rada lupa guys. Itu nama monsternya apa tuh yang bisa ngelemparin bola-bola api itu guys? Komentar di bawah ya. Nah guys, sekarang map floor flip dong. Tapi versi Minecraft lagi. Wow, mirip banget. Wow, ini karakter Minecraftnya juga jalannya jadi mirip gitu guys. Kayak stumble guys. Oh, ini nih, jungkat-jungkitnya. Wow, mirip banget dong. Tapi ini versi Minecraft. Wah, kalau beneran nih, bisa dimainin 32 player. Kayaknya seru juga kali ya. Gimana guys, kalau menurut kalian mirip apa nggak nih? Wah, ini versi floor flip nih. Abis ini Bang Sapi punya versi map yang ngelayannya lagi. Eits, sebelum lanjut guys. Jadi dari tanggal 9 sampai 11 September lagi ada mega sale dari Secret Lab nih guys. Diskonnya up to 1,95 juta. Dan tambahan voucher 100 ribu dong. Wah, kalian langsung aja cek ya. Linknya ada di deskripsi. Honey Drop. Wah, kali ini guys versi Honey Drop Minecraft. Lantainya dibuat dari TMT guys. Jadi ya, kalau di versi stumble guys kan. Kalau kita injek nanti beberapa waktu baru dia lepas gitu ya. Bolong jadinya. Kalau ini guys, di injek langsung meledak. Waduh, dia kayak kena damage gitu guys tadi ya. Wah, ini seru banget juga sih guys. Semoga beneran ada ya nanti ya. Bisa main versi Minecraft stumble guys ini 32 orang guys. Kayaknya seru juga tuh. Sekarang IC. Hei, wah. Ada tulisannya pay to win dong. Wow, mirip banget guys. Oh, ini keren banget guys. Wah, Bang Sapi suka banget nih. Oke, kita lihat ya. Wah, cuma ini kurangnya guys ya. Rintangannya itu tidak ada yang bergerak-bergerak gitu. Oh, tapi itu di depan ada guys. Ada bola-bola salju yang ditembakin itu guys. Wah, walaupun bola saljunya nggak yang gede-gede banget gitu ya. Kayak di stumble guys. Tapi ini lumayan sih. Seenggaknya ada rintangannya gitu kan. Tuh, tuh, tuh. Jadi si karakter Minecraft ini kena damage gitu. Oh ya, ada rintangan ini. Wah. Kreatif juga nih guys. Yang bikinin map-nya. Wah. Menurut kalian ini seberapa mirip guys sama versi stumble guys asli. Versi laser treasure guys. Wah. Dari map-nya sih mirip banget ya guys ya. Wah. Tapi kira-kira akan keluar lasernya juga nggak? Oh. Itu apa guys? Kok kalau dia jalan ke pinggir gitu. Tuh kayak keluar ada jaring-jaring gitu ya guys ya. Tapi kayak nggak keluar laser gitu sih. Wah. Map-nya mirip. Tapi sayangnya nggak ada laser yang jalan-jalan ya guys. Nah. Sekarang lava rush. Wah. Kalau lava rush sih bisa dibilang ini mirip banget. Karena kan memang ada lava-lava mematikan tinggi Minecraft ya guys ya. Tuh, tuh, tuh. Lihat kan? Lavanya emang real ya. Emang di versi Minecraft itu kalau nyemplung ke lava ya modern ya guys ya. Wow. Keren banget guys. Cuman sayangnya itu ya guys ya. Nah, rintangan yang ini dia nggak muter. Oke. Wah. Ada juga api-api yang ditembakin gitu. Wah. Kalau versi stumble guys kan ada bola api yang keluar dari gunung-gunung gitu guys. Dari gunung berapi ya. Tapi sejauh ini sih. Wah. Keren sih ini. Tuh guys. Tingkat kemiripannya juga oke lah ini guys. Wuh. Bentar lagi. Masuk garis finish. Wow. Mantap. Versi map over and under guys. Kita lihat ya. Seberapa mirip versi map yang ini. Oke. Oke. Sementara lagi dia mau maju. Apakah rintangannya akan naik turun? Oh tidak. Padahal ya guys ya. Ciri khas dari map ini kan over and under gitu ya guys ya. Ada yang bergerak gitu guys. Kayak disini juga harusnya bergerak ke kanan ke kiri gitu kan. Wah. Tapi ini rintangannya tidak bergerak ya. Tapi kalau dibilih lang dari kemiripannya sih oke. Oh. Rintangan yang ini bergerak guys. Tuh. Pijakannya bisa masuk. Wow. Ini sih boleh ya. Oh. Bisa langsung naik ke atas. Wah. Mantap. Nah sekarang versi super slide. Wow. Uh. Ada rintangan yang gitu guys. Tadi kayak ada pusaran air yang menyedot gitu. Coba-coba. Kita lihat ya. Uh. Lantainya sih ini kayaknya pakai emas ya. Pakai gold ini. Oke. Ada jembatannya. Mantap. Apakah bisa ya kayak trampolin? Oh. Bisa guys. Loncat langsung gitu. Wow. Oh. Bedanya kalau super slide yang stumble guys ya. Dia kan langsung meluncur aja. Uh. Tuh. Tuh. Rintangannya guys. Ada pusaran air yang menyedot gitu guys. Nah. Kalau disini bedanya versi Minecraft itu kayak berenang guys. Tuh. Wow. Tapi berenangnya ngebut banget ya. Uh. Bentar lagi. Uh. Ada rintangannya. Finish kah? Wow. Keren. Nah sekarang versi tile fall guys. Wow. Kira-kira. Apakah bisa juga? Ada blok yang gak bisa jatuh. Ada yang kalau salah dipencet. Diinjek. Oh. Jatuh juga. Oh. Hey. Ternyata. Oh. Oh no. Bisa meninggalkan ya guys ya. Jadi ternyata kalau kita salah injek itu ternyata TNT yang kita injek guys. Jadi bakal meledak. Jadi kita bakal jatuh dan meledak juga tuh. Tuh. Konsepnya ini lebih keren sih kalau ini ya guys ya. Wow. Mantap. Mantap juga nih versi Minecraft-nya guys. Video berikutnya guys. Judulnya nyaris. Oke. Ginsi Boy disini. Uh. Padahal kena laser guys. Tapi dia diselamatkan waktu keburu lolos. No jam? Hah? Ada challenge tidak lompat di laser treasure kah guys? Kita lihat. Bener-bener gak loncat. Bisa kah? Ya iyalah. Challenge no jam ya pasti kebakar ya guys ya. Super di Lafaland. Oh. Ternyata dua klan super ya guys ya. Oh. Sama-sama pake skin Kaori emas. Dan sudah ronde-ronde akhir nih guys. Ini lantainya sudah keluar yang cepet banget nih. Oke. Kita lihat. Siapakah kira-kira yang akan menang nih. Ini menegangkan ya guys ya. Kalau di Lafaland. Sudah di detik-detik akhir gini. Tuh makin cepet keluarnya. Oke. Siapa nih yang bakal menang ya? Bang Sapi penasaran juga nih. Namanya sama-sama super lagi. Cuman yang satu ini. E-nya dua guys. Oke. Wah. Si super yang E-nya dua menang ya guys ya. Tile for Hockey. Wah. Berarti beruntung nih. Pasti nih. Oke. Dua. Tiga hijau. Empat. Apakah lima? Wah. Lima hijau cuman lurus doang guys. Wah. Hockey banget. Tile for versi hockey atau beruntung yang kedua nih guys. Oke. Satu kali dapet hijau. Dua kali. Oh. Dia mental. Tapi pas mentalnya dapet hijau juga. Tiga, empat, lima kali juga guys dapet hijau. Keren. Tile for cheat. Oh. Astaga. Pakai cheat yang bisa langsung kelihatan merah sama hijau ya guys. Waduh. Semakin banyak aja ya. Orang yang pakai cheat ini. Aduh. Semoga cheat benar-benar bisa hilang ya guys ya. Disambil guys. Epic momentum. Oke. Kita lihat guys. Kira-kira momen epic. Oh. Wow. Keren guys. Itu trik baru di lavaras ya. Udah banyak banget tuh yang pakai trik kayak gitu guys. Oke. Sekarang di space race. Kira-kira trik apa nih. Oh. 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 Wow. Balik lagi dong guys. Wah keren. Nah sekarang super slide nih. Apa ya guys ya di super slide ini. Oke. Oh. Oh. Wow. Dia ke bawah langsung naik lagi guys. Nembus dua dong. Wow. Keren banget. Sekarang di Icey Hague. Oh. Yang naik ke gunung ini. Oke. Wow. Langsung ngebut. Keren banget guys. Mayo Dragon. Wow. Guys. Kayaknya ini adalah versi penggabungan dari skin Mayo atau skin kucing sama Inferno Dragon. Namanya jadi kataklism ya. Legendary guys tipenya. Wow. Ada sayapnya sama ada tanduk naganya guys. Wah emang ya. Buatan Bang Aufhexel itu memang keren banget guys. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Nah itu dia guys. Video-video dari TikTok yang keren banget kan. Padahal kalian mana yang paling keren guys? Komentar di bawah ya. Yaudah deh guys. Paling video Bang Sapi sampai disini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like. Komentar juga di bawah. Dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.